Ribuan dosis vaksin AstraZeneca di gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun tercatat kadaluarsa. Bahkan diingkat setempat saat menerima dosis vaksin tersebut dari Pemprov Jatim dan Kemenkes sudah mendekati batas expired date, sehingga tidak bisa lagi digunakan. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menyimpan sebanyak 2.500 dosis vaksin jenis AstraZeneca yang masuk kategori kadaluarsa. Ribuan dosis vaksin yang tersimpan di UPTD gudang farmasi ini tak lagi digunakan, apalagi disuntikan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinkes Kabupaten Madiun, Anis Jaka, menjelaskan ribuan dosis vaksin AstraZeneca yang tercatat kadaluarsa pada tanggal 28 Februari. Sedangkan dosis vaksin tersebut tiba di Kabupaten Madiun dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam waktu yang sama, yakni tanggal 28 Februari. Sehingga belum sempat didistribusikan ke puskesmas, apalagi disuntikan ke masyarakat. Karena gini, kita itu drop-dropan dari provinsi, pada provinsi juga drop-dropan dari Kemenengkas, padahal kurang satu hari kita baru didropi, itu ya nggak sanggup ya. Tapi memang kemarin dari grup Kabupaten P2 Jadim itu kan ditanya, itu kalau yang batch yang dari Korea itu 28 suruh habiskan. Nah kita sudah habis. Kalau yang batch yang itu kemungkinan itu diperpanjang, ada kemungkinan diperpanjang, tergantung nanti dari pabriknya nanti. Kemudian dengan adanya 2.000 dosis EDI, Dinas sendiri komunikasi dengan pemerintah pusat bagaimana, Pak? Selama ini sama pemerintah provinsi, Dinis provinsi tetap suruh nyimpan dulu, sampai ada pemberitaan lanjutan. Sesuai data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, sampai saat ini stak vaksin di Dinas Kesehatan maupun puskesmas masih aman. Bahkan capaian vaksin dosis pertama dan kedua sudah di atas 80 persen.